Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya jadi disini kami akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya membuat duruhi kecil pancing belut ikuti terus ya jangan di skip karena mudah-mudahan video ini bermanfaat yang suka pancing belut ini yang sudah jadi nanti tutorialnya saya diperjelas bagaimana caranya terimakasih yang sudah subscribe jangan lupa yang belum subscribe disubscribe mudah-mudahan bermanfaat terimakasih ikuti terus bagaimana pelanjutannya salam satu hobi mantap pertama-tama saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan saya gunakan ini bahannya bahan kail pancingnya dari per baja ini bekas per otomatis ini yang sudah mulai mau lurus ya sudah dibetuk pakai tang ini sudah lurus tinggal dipukul aja pakai paluk nah ini yang sudah jadi yang sudah jadi saya pukul pakai paluk ini nah ini tang tang modifikasi ya ini tang kecil dimodifikasi ini yang dibikin untuk bikin dulu pas bengkokannya ini bisa dibongkar pasang lalu lalu saya pakai kunci 14 14 ring untuk mengencangkan menyimpan kawat per yang mau dibikin kayak pancing yang ini lalu di lalu lalu saya pakai kikil segitiga untuk gaji ini kikil bulat kikil bulat untuk luruhit ini kikil oval sama untuk bentuk sempurna bikin sempurna luruhitnya ya ini hamplas hamplas halus jangan hamplas kasar misalnya agar hasilnya lebih baik kikilnya saya kikil segitiganya pakai tekiro ya ini harganya sedang-sedang aja cuman harga 20 ribuan ya jangan lupa ya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih nah ini alatnya alat pendetit kawat yang mau dibikin kayak senti lalu masukin ini bahannya dari kepas rem depan atau bit sama masukin hasilnya seperti ini jangan miring halus lurus pencangan sampai kencang jangan melenggar sehingga hasilnya sempurna ya lalu saya mau masukin pikiran kita membuat hidangan dan untuk terbaik antin tidak terbang 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 jadi tidak terbang dan tidak masih sampai Terima kasih. 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 Nanti dilanjutnya pakai kikir bulat. Kikir bulat. Kikir bulatnya. Terima kasih. 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 masih kelihatan jelek sampai sempurna hasilnya bagus masih belum sempurna yang paling lama aja disini itu bukannya paling susah disini kalau gak pakai Ruruhid gampang kalau mau pakai matahari ya lumayan susah peralatannya sudah ini lalu dilanjut pakai amplas yang halus ya kurang fokusnya sekarang pakai selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang memang terhampuas-hampuas paling habis ya ini salahnya finishing finishingnya di sini harus bagus harus sampai mengkilap plaster cepet yang nomor-domar 24 diikuti juga ngini ngasih paling habis kelas kain kalau haplasnya haplas pakai haplas kertas cepat sobek sobek hai 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 buram kurang fokus nyapainya terbeda ini japan di hasilnya bagus Hai cuman hasil di kameranya kurang fokus nah ini hasilnya ya hasilnya lumayan sempurna ini dari saya dari jam berapa tadi bikin dari jam 8 pagi sekarang udah jam 12 ya cuman dapat segini ini hasil uruhitnya ya tuh bisa disesuaikan keinginannya sendiri bagaimana ingin gimana-gimananya tinggal atur aja ya kalau sudah bisa silahkan aja klik tekan di sini semoga aja bermanfaat dan dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati